Intro Halo Sopoto, balik lagi sama aku Yuli di Otoprojek Youtube Channel Sopoto, bayangin mobil dengan konsep yang keren tiba-tiba menghilang dari dunia Di video kali ini Yuli mau bahas 4 mobil yang sempat menggemparkan dunia otomotif Tapi sayangnya mobil ini gak jadi diproduksi secara massal Nah buat Sopoto tau pastikan nonton sampai dengan habis karena akan banyak sekali kejutan di balik cerita setiap mobil Yuk kita bahas di Otomotif Ngobrol seputar otomotif Dari yang pertama yaitu adalah Ford GT90 Ford pada tahun 1995 mencoba merancang superstar futuristik Yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari Ford GT40 Yang legendaris bagi para penggemarnya Diluncurkan pada tahun 1995 Ford GT90 mobil ini mencuri perhatian dengan mesin quad turbo V12 yang menghasilkan 720 tenaga kuda Desainnya yang tajam dan agresif membuat terlihat seperti mobil dari masa depan Sayangnya apa yang membuat mobil ini tak pernah sampai ke jalur produksi Ford akhirnya menarik diri dari proyek ini karena masalah biaya dan strategi bisnis yang berubah Para penggemar Ford hanya bisa bermimpin tentang seperti apa jadinya jika GT90 pernah diproduksi secara massal Jika Ford GT90 adalah supercar dari masa depan Maka mobil selanjutnya akan membawa kita ke dunia hybrid dan ramah lingkungan Siap-siap untuk perkesima Jaguar CX75 sebuah konsep mobil hybrid yang mampu menghasilkan lebih dari 800 tenaga kuda Dirancang untuk menghadirkan kecepatan supercar dengan teknologi ramah lingkungan Mobil ini memanfaatkan dua motor listrik dan bensin untuk mencapai performa yang luar biasa Jaguar bahkan merancang untuk memproduksi CX75 sebagai mobil masa depan Tetapi krisis ekonomi global mengubah segalanya Jaguar terpaksa menghentikan produksi massal meskipun beberapa unit CX75 digunakan dalam film James Bond Specter Memberikan kita sekilas tentang betapa hebatnya mobil ini Sayangnya mobil ini akhirnya hanya menjadi bagian dari sejarah dan layar lebar Kita beralih bernostalgia ke desain klasik modern dari Nissan Yang menjadi favorit bagi penggemar mobil retro Nissan ID.X adalah mobil konsep yang membawa sentuhan retro ke dalam dunia sport modern Terinspirasi oleh Datsun 510 yang legendaris Nissan merancang mobil ini untuk menarik penggemar nostalgia dengan kombinasi desain klasik dan teknologi terkini Nissan ID.X rencananya akan bersaing dengan mobil sport kompak seperti Toyota GT85 Tetapi pada akhirnya proyek ini dibatalkan karena dianggap kurang diminati oleh pasar Bagi para pencipta mobil retro, terutama yang mengagumi Datsun ID.X adalah mimpi yang tak pernah terwujud Meskipun desainnya sangat potensial untuk diproduksi massal Terakhir kita punya Mazda Furai, mobil konsep yang dirancang untuk balapan dengan teknologi mesen rotari yang terkenal Desain aerodinamis yang futuristik menjadi Furai sebagai mobil yang siap mendominasi landasan balap limens Pada tahun 2008, Mazda memperkenalkan Furai ke publik dan bahkan mengujinya di beberapa trek balap dengan hasil yang sangat menjanjikan Namun, sebuah trek ini menimpa Furai saat mobil ini terbakar habis dalam salah satu sesi pengujian Akibatnya, Mazda menghentikan pengembangan proyek ini dan Furai tetap menjadi salah satu mobil konsep paling ikonik Tetapi dengan akhir yang menyedihkan Jadi itulah tadi 4 mobil konsep paling keren yang sayangnya tidak diproduksi secara massal nih sahabat Toto Mobil-mobil ini membawa kita ke dunia inovasi dan juga mimpi yang hampir terwujud Tapi akhirnya terhalang oleh berbagai faktor mulai dari faktor ekonomi hingga teknis Apa pendapat kalian tentang mobil-mobil ini? Menurut pendapat kalian, mana yang paling mengejutkan? Buat sobat Toto, jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, TikTok dan Instagram, at Otoprojek Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe akun channel kita di Otoprojek Otoprojek bikin mobil, otok keren!